Grup usaha dan pengusaha dari tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Cina menyepakati kerja sama investasi lebih 1,2 triliun rupiah. Kesepakatan itu ditandai dengan penanda tanganan Nota Kesepahaman atau MOU di Wismakala, Jumat, 26 Juli 2024. Kerja sama itu melibatkan PT Lontar Media Galadana, ARN Group, dari Indonesia, PT Muhibah Mitra Malindo atau M3, dan Ahmad Fahrurozi bin Ibrahim Foundation dari Malaysia. Juga ada dari SSB Group yang mengklaim merupakan perwakilan dari Cina. Pimpinan ARN Group, Andi Rustam Nofriyadi, menjelaskan acara ini merupakan kerja sama dari empat grup usaha dan 20 pengusaha, kesepakatan investasi melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Cina. Kegiatan ini juga merupakan launching dan MOU terkait pertalian budaya dan kerabat Nusantara, serta penanda tanganan kuasa khusus dan pengalihan atas penjualan objek media antik dan penyerahan hak obligasi. Pusaka ini kaitannya dengan objek obligasi, jadi sama dengan mobil ceritanya, ini fisiknya, obligasinya kita sudah pegang, takutnya dipertanyakan kenapa ada uang sebesar itu, tidak ada fisik yang diperjual belikan, kemarin ini sudah diperjual belikan, jadi nilai jual beli itu yang menjadi nilai besar dan nilai kolateral dan obligasi. Dari pantauan awak media, ada dua benda pusaka yang dipajang. Masing-masing yakni pedang alias word peninggalan Jepang dan samurai roll bertombol 5. Rustam mengklaim benda pusaka itulah yang menjadi objek obligasi, di mana 8 tahun lalu saja nilainya mencapai 502 miliar rupiah. Salah satu realisasi kerjasama yang dalam waktu dekat direalisasikan ialah impor pupuk ke Indonesia, besaran investasinya fantastis, mencapai 300 miliar rupiah. Hanya saja kerjasama ini tentunya baru direalisasikan atas persetujuan pemerintah. Sementara itu, founder Ahmad Fahrurozi bin Ibrahim Foundation, Ahmad Fahrurozi, menyampaikan pihaknya juga akan berfokus pada penyaluran siasar. Bersama-sama, pihaknya ingin membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan antara Indonesia dan Malaysia. Bersama-sama, pihaknya ingin membantu pengusahaan daripada masyarakat dan mewujudkan peluang pekerjaan antara pihak Malaysia dan Indonesia. Kami rakan kerja daripada Malaysia akan membantu untuk bagaimana kita menggarapkan untuk menaikkan, mewujudkan peluang ekonomi antara Malaysia dan Indonesia dengan apa daripada yang kita dapatkan daripada Indonesia. Pada kesempatan itu, turut hadir tokoh politik dari Sulsel yakni Lukman BKD. Ia menyebut potensi sumber daya alam di Sulsel sangat melimpah dan tentunya didorong untuk dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. M. Refki, Agus Riyandi, Fajar TV, Fajar Radio